Mohasabah itu kalau ke Jawa maknanya itu ngoreksi diri sendiri jadi menghitung-menghitung diri sendiri ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu saya dari Indonesian power itu Ibu Lia saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang Mohasabah dalam konteks Indonesia Mohasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu barang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun itu guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilur Rahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat itu suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di hikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda halaman karena beda citaan atau enggak punya kitabnya atau punya tadi enggak bisa baca nah itu jadi berbagai kemungkinan atau punya enggak bisa baca tapi dianggap jimat atau juga pencitraan banyak tuh kaji-kaji enggak bisa baca kitab tapi di ruang tahunya kitabnya besar-besar pencitraan itu tapi ya baguslah enggak papa untuk siar setelah diterbangkan di alam malakut diperlihatkan sama Allah ada orang pezina ada orang syaribul khomri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bumi engkau makan rezeki engkau kemudian mereka datuat sama engkau singkat cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab kikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu huwa samrotufu adi anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih terus kata Allah apa kamu tidak ingat ketika kamu sangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya tidak mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah terus kata Allah rumah yang saya mongong sempokan mata ini gak gawean kau sing gawe ke enak usul mata ini jadi tentunya saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu ashwakudnas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu enggak anak kita enggak keluarga kita cara orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwok semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kok ponak nih jenengan semoga-moga selamat jadi jangan-jangan kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan itu enggak keluarga kita kalau keluarga kita yang pernah salah daripada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adab nah ini yang enggak boleh dalam Islam Islam mengajarkan meniru Rasulullah SAW Nabi itu rahmatan lil'alamin bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada Habib Ali Al Jufri dari Mesir ada Habib Alwi dari Kuitang ada Habib Nabil Al Musawah dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil'alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua itu mereka dapat doanya Nabi Allah ma'adikomi fa'enahum layaklamun kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi Nabi masih berdoa Allah ma'adikomi fa'enahum layaklamun Saidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhinakana kafiron ketika masih kafir didoakan Allah ma'aisyil Islam bi'umar itu ketika masih kafir itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berhadap doa kita ya ya doa supaya kondisi kita baik hari tabah baik karena agama ini saya berkali-kali bilang agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah SWT saya cerita mukhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia itu banyak orang fasek banyak orang nakal ya dimana-mana orang nakal itu ya mayoritas waksaruhum fasikun itu berkahnya harapan mungkin saiki nakal sobenda mungkin saiki rasolat sobensolat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan barokanya itu kefasikan ini dihagap sementara sedang fasek, sedang tidak benar karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para haba'e utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokanya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasek ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih baik sehingga kita tidak mengambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili enggak karena selalu kita punya harapan, punya harapan dan agama ini limangka nerjowoh awal nyoboh akhir bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu enggak ingin kan langsung adab dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini abul kuli, bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api kalau apinya mati, ditiup, anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah, matur ke semua sohabat apakah kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? enggak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hatih biwala jihah Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat kita enggak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy karena Wahsy itu salahnya, salah fatal karena membunuh Ahabban Nasila Rasulullah yaitu membunuh Syed Hamzah jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat dan ketika beliau dengan basariahnya enggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Syed Hamzah basariahnya itu rutin oke kamu iman satu rutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita enggak cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia tapi kalau misalnya potongannya orang cocok beda kultur, bawaannya itu manggel nocor Jawa ya bisa diilmuni, jangan ketemu orang sudah enggak cocok ketemu, nyari solusi roh ini seneng itu kan ya repot ya sudah kalau enggak mati cocok ya jangan sering ketemu dan itu kita bisa, memanage seperti itu itu bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Abba Abdillah panggilannya Imam Syafi'i tetangga Anda ini ternyata banyak yang enggak seneng Anda jawabannya beliau seneng ya bagus kalau enggak seneng saya, enggak hutang saya jadi gara-gara sama yang seneng aku, enggak tur aku ini kan dan mungkin sama yang seneng kan ya enak jadi hidup itu dianggap happy kalau seneng ya teman silatur rohim kalau enggak seneng ya enggak bakal hutang gitu baru kairan seneng itu enggak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng enggak seneng itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah SWT hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama tasawuf kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah SWT dengan demikian kita farah, kita seneng makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi, andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian pasti itu kesampaian jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya keresannya Allah ya enteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dia yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu enggak cepat-cepat kesana ketika ditanya kenapa kamu tak panggil enggak cepat kesayan amin tu'uku batak karena aku tahu enggak orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang sholai dulu itu bodhan, bodoni itu makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang sholai karena kalau orang-orang sholai itu kakihan husnudon makanya sering di bodoni Abdul bin Umar itu masyur kalau ada buddhanya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa engkau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata pembisik-pembisik itu dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah enggak masalah dong semuanya demi Allah s.w.t jadi ketika kita ketemu men sifati Allah s.w.t itu khofir Allah pemaaf jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nifati Allah khofir pada orang lain Allah kamu sifati jadi Allah kamu atur kayak MC tadi enggak atur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya khofir kalau pada musuh saya itu enggak fair kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah khofir sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah khofir bisa saja Allah rahman sehingga kita melihat orang lain yang kita enggak cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atu tanah luhu sa'atu rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti jadi tul itu enggak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang enggak membentak hanya nabi dok sangking manggalnya orang ini karena semua sahabat membentak kecuali nabi setelah dibenarin nabi terus nabi nyuruh sobu'ali danuban minmain setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras kali Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarhamma ana ahadan ya Allah yang dapat rahmat hanya saya dan nabi muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu aja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu doa terbatas kayak orang bedu ini kayak orang Arabi apa kata nabi lakot tahat cerita wahsian Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahmat pada Indonesian power pada NO pada kita yang orang lain gak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus gak dimiliki semua orang Allah gak dimiliki semua orang Rasulullah gak dimiliki semua orang karena di PNU di PNU di PNU gak boleh seperti itu gak boleh takhat cerita wasian kata nabi gak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu lu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang fasek kita harapkan lebih baik yang sedang gak dapat hidayat kita doakan dapat apa hidayat masyur kan makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul kiam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa di simtudurur masyur itu antukau bilal mudliba minnah bilhufron walmusi'ah bil ehsan jadi harapannya para haba'e para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik nabi itu bahasnya juga gitu nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah nah ini cobalah jadi etika kita mukhasabah kita jadi mukhasabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang nabi itu semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu gak mungkin dosa jadi itu khitabunin nabi wawridabihi umat itu khitab nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi gak akan ngalami dampun gak akan ngalami dosa sekarang enggak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi mimpinan salah itu seneng barokannya salah bisa ganti kan jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri ini gak boleh seperti itu kita harus salimu sutri hijami il muslimin jadi ini harus dilatih saya tadi Matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup nabi itu kalau resep jadi wali itu kata nabi gampang kata nabi kalau kamu ingin disenangin Allah ya sudah kalau kamu asbahta amseta gini-gini perasaan kamu kata nabi jangan punya perasaan khil sama orang muslimin itu sudah makanya nabi ngerti kan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri gak punya perasaan papa karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak ada kiai yang top datang ke kampung-kampung kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata gak seneng wah itu jobnya kayak kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah s.a.w. meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih kuspara nabi itu kok poligam istrinya banyak nabi Dawud katanya itu berapa nabi Suleman malah jumlahnya gak terbatasin nabi Muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang gak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukur kan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang tidak ya sudah ukur saja diri kamu misalnya saya elak keriting rabi terus memperbanyak orang yang elak orang yang elak orang yang elak orang yang elak tapi kalau aku aku wanteng alim wanteng suka anaknya wanteng berhubung ke Soleh ahli suarga kabe mertua bangga karena karya kamu meyakinkan ini mertua kamu saja gak bangga mau nambah ipar gak bangga mertua gak bangga desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan nabi ketika neka juwayriah itu itu gak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwayriah itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang besanya ganjeng nabi dulu abu Sofyan main kalinya bukan main sama nabi gara-gara putrinya dineka harus langsung kalau kampung kan gak neka satu neka lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama yang cemburu yang kedua gak bangga wah itu selesai itu dunia wal akhirat maksud saya nganalisis Islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ketika Imam Buzali ketika ditanya kalau ketemu orang Fasek orang Islam lebih Fasek perilakunya gak ada yang benar kata Imam Buzali jawabannya lucu tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam membenarkan Allah dan Rasul itu sudah to'atnya dia kok kamu gak bisa melihat to'atnya dia dia pikirannya ini pemabuk ini tukang apa tapi kata Imam Buzali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'at tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada to'atnya yaitu tasdek pada Allah dan tasdek kepada Rasulullah s.a.w. jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern di era Mbah Memul disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu menghentikan gini anamuznibun anamukhtiun anasih huwa rahimun huwa ghofirun huwa afi ya Allah saya mukhti saya orang yang salah anamuznib saya orang yang dosa anasin saya sering maksiat tapi engkau ya Allah engkau ghofir kau maaf engkau rahim maha pengasih engkau afin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah kobaltuhunna salah satan bisalah sati ya gini saja ya Allah sifat engkau diadu dengan sifat saya engkau Tuhan enggak boleh kalah dan engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu award dengan cara seperti itu saya ini manusia salah saya banyak engkau ampunannya banyak engkau Tuhan enggak boleh ampunan Anda ampunan engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan kau kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang jawab ketika datang ke makam Rasulullah itu kalau agak kacau sebetulnya cara syariat agak kacau ya Allah engkau punya dua pilihan jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah yang seneng itu setan mau engkau jenengkan mau nyenengkan kekasih jenengkan mau nyenengkan musuh jenengkan mau engkau jenengkan bebas kok memilih Allah yang seneng menyenangkan kekasihnya jadi intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh jadi kemarin itu yang ke sini itu sama kuliah ke sini itu sama habibu saya pertama enggak mau lama-lama habibu ini gimana orang taunya saya dekat jelengan kalau enggak kasih saya ini kayak duanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir makanya di sini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ikhya ini kitab yang disenengi para habibu ulama sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini yang ngengkap jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jowos mesti pesek corong riski pas-pasan dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini apa saya cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir karena orang kalau ngelamar kemana-mana enggak jadi yang jadi istri itu pasti korban terakhir jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nekah rata-rata itu pilihan anda pertama dari sekian ditolak dimana-mana terus ya permuan terakhir kamu juga korban terakhir itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semid dalam kitab Almanajjus kamu yang ingin ideal saja kamu enggak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan enggak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak berlaku saya selalu benar enggak pernah salah saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda ngkoyopola yang dindi jajaki sana jajaki kamu sendiri enggak tahu jadi itu nasihat yang luar biasa antalam tajit minapsi kakul lama turit fakai faturi tumin huiri kakul lama turit kamu mau menghormati semua orang enggak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak saja menghujat orang lain makanya Rasulullah s.a.w. ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial apalah yukminu ahadukum hatta yukhibbali akhih ma yukhibbun apa di nafsi jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda ya bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan enggak punya uang utang jatuh tempoh kan enggak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaan kamu yang ngalami juga enggak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Beb dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus suna'ul begitu itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu enggak mendingan enggak datang akhirnya baru oh ya Alhamdulillah kalau gitu iya kan dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus setelah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kanya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman enggak kaya saya ke sini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu itu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kaya itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang semenjak saya itu agak rubah ngundang kaya yang atur kaya itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan enggak mikir apa kaya ini saat itu nganggur enggak punya wadifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pas itu kaya ini nganggur apa enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung ya monggo boter ke monggo itu itu kan jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya kalau anda orang kawasan Tan Em mau Umrah ya dari Tan Em misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona artinya apa kamu ngambil mikot karena nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti nabi di Bir Ali kamu orang Megah misalnya kamu orang Tan Em orangnya harus dari mikotu apa baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnik anak nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua podo-podo ya podo-podo manis jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat jaya supaya orang itu merasa ikut nabi itu gampang sekali ini sahabat jaya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 itu kata Sayyid Muhammad jadi intinya misalnya nabi dulu dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah nabi jangan lo nabi pakai dinar kamu kok pakai rupiah dulu dinarnya nabi tidak ada tulisannya bank Indonesia kamu kok ada tulisannya bank ya tidak ada seperti itu misalnya nabi sodakoh pakai tamer atau pakai al-akit ya kita pakai beras pakai apa supaya orang itu bahwa Rasulullah itu milik kafat al-lindas milik semuanya sehingga merasa ikut sunnah nabi itu ya semuanya makanya dulu Mbak Mun kalau motivasi saya supaya bombong kalau orang jawa bilang bombong orang jawa mesti orang-orang alim beliau menyentuhkan mas itu Mbak Fatal Senori Mbak Ehsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia Imam Bozali orang Tos itu juga ikut Persia kata Imam Mun orang orang Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau karena nabi itu diutus ke Fatal lindas nah ini kalau orang yang alim itu Arab berarti tidak ada perwakilan dari Afrika dari Asia Tenggara dari mana-mana makanya karena nabi statusnya itu ke Fatal lindas jadi kita harus bangga sebagai muslim sebagai orang Indonesia karena misalnya wali kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman di mana ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar sekaf krisi jadi ya kiannya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau surya rasul kan ya sudah orang apa orang Indonesia surya nya Habib Ali simtudurur sekarang di Solo jadi jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatina alawin juga jadi saya mohon barokanya ngaji seperti ini melihat orang lain itu gampang bayangkan itu kalau anak kamu makanya nabi nanti kalau gak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya disitu dijelaskan oleh Hikam jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu gak anak Anda itu gak keluarga Anda coba kalau itu keluarga makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya saya mesti guyon gitu pasti itu wantunya gak cantik kok bisa andekan cantik dan kamu seneng mecah piring satu piring sewe rasul ngamuk ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring karena plus gak cantik coba jawab paralel lagi kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu gak anak Anda bayangkan kalau itu anak itu hibatnya Rasulullah s.a.w. karena kita yang salah pun kadung umatnya nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min umati kayak apa baiknya nabi gak ikut maksiat tapi ikut maksilitasi ngasih syafa'at loh kalau li ahlil ibadah kan wajar nabi ngerti kan syafa'ati li ahlil kabair ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita gak punya rohfah gak punya rohma coba kalau Rasulullah yang bilmu'minina rohufur rohim semangatnya itu mendoakan supaya tobat mendoakan diambuni dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah SWT wa astaghfir li zambika walil mu'minin awal mu'minin ya semoga barokahnya ngaji ini barokahnya habib ahmad barokahnya maulid simtudurur barokahnya semua kita ma'da'ih tiba berjanji semuanya barokahnya ikhya barokahnya sayyid muhammad barokahnya guru kita semua mbah maimun bapak saya kita ini ngikuti manhaj ya ngikuti apa manhaj salah sering didawi mbahmun kenapa ihdinas shiratul mustaqim bukan shiratoka bukan jalan engkau ya Allah karena Allah itu gak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur tidak makan tidak kesel tidak capek yang bisa ditiru itu shiratul la'idina an'am ta'alayhim yang bisa ditiru manusia ya niru manusia karena Allah itu gak bisa ditiru makanya ihdinas shiratul mustaqim shiratul la'idina yang niru siapa niru guru-guru kita termasuk niru cara pandang jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng delok tikus liwa itu kan kayak nganggur korah tahajud malah men delok reng melihatnya jangan gitu hua tarokal ma'asyah dia di rumah tidak dugem tidak kemana-mana dia berarti malam itu tarkul ma'asyah tidak nyopet tidak garong tidak ke tempat ma'asyah susahnya apa sih khusnuddan jadi jangan lihat hua tarkut tahajud hua tarokat tahajud hua tarokat kiamal lel oke ya namanya orang begitu ya tidak tahajud tidak kiamal lel tapi susahnya apa sih kamu bilang hua tarokal ma'asyah dia juga meninggalkan ma'asyah dan tarkul ma'asyah itu itu ibadah supaya orang itu gampang lah khusnuddan sama orang muslim ini orang mu'min orang yang luar biasa di mata Allah itu orang yang luar biasa kayak tadi Imam Muzali kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik gimana katanya Imam Muzali ma'amin muslimin illa wa islamuhu to'at tidak ada orang islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah berarti dia juga punya to'at ini latihan saja ini seorang lakonik Habib Ahmad kalau tidak mau cerita kalau cerita secara akademik saya punya kitab saya baca dan Alhamdulillah kita paham barokannya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah khusnuddanibillah wah khusnuddanibilmu soal tidak cocok ya di ilmu ini tadi namanya tidak cocok jangan sering ketemu seperti Rasulullah s.a.w. beliau karena sangat mencintai Syed Hamzah ketemu orang yang pernah begitu sama Syed Hamzah ya beliau secara bahasa syariah tidak siap tapi beliau secara corok bahasa sekarang secara profesional kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima saya meskipun dengan A.B. tidak cocok karena dia begini-begini sama saya tapi saya ingat dia sholat dia baca sholawat dia mencintai Rasulullah ya kita hormat soal tidak cocok ya di manage tadi kalau tidak cocok jangan sering ketemu bawaannya ya semuanya itu di ilmu makanya jika ini ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Hamad Muhammad itu mesti kutiba dia pasti termasuk Wali Abdal maksudnya semangat mencintai ya dilatil misalnya Indonesia Power atau PLN andekan tidak ada PLN itu kayak apa orang tidak bisa ngaji tidak bisa aktivitas ya baru barukahnya ada PLN barukahnya jasanya kita sadar tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak orang banyak ingin listrik ingin saluran apal dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan karena sehingga kita terbiasalah ngakui orang ngakui orang lain seperti semangatnya Rasulullah s.a.w. semuanya itu didoakan semuanya diinginkan kebaikannya bahkan Nabi tidak putus asa sampai di akhirat ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi-nafsi karena merasa semuanya tidak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat sudah finish tapi apa Rasulullah ya sudah saya sanggup mensafaati kalian terus kata Nabi saya mendatangi saya mendatangi aras yang tahu itu makanya kata para ulama fa-muhammadun ahmadu min huirihi jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal sebetulnya banyak yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat itu fa-muhammadun ahmadu min huirihi ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu makanya Ahmadu disitu kata ulama itu fa-muhammadun ahmadu min huirihi kata Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk muji Allah di saat itu makanya kata Nabi fa-akhiru lahu sajidan wa-ahmadu bimahamida ala maniha rabbih akhirnya setelah lama gitu terus Allah menghentikan ya Muhammad irfa'a roksak wa sal tu'tah wa syfa' tu syafa' sudah Muhammad angkat kepala kamu kamu minta apa satu rutin dan kalau kamu ingin mensafa'ati umatmu saya beri hak nabi syafa' semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas harapan juga tidak terbatas mungkin yang sedang nakal kita katakan sedang jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah mesti tidak orang baik tidak agama ini limangka nair juwa wal yomel akhirnya selalu bagi yang punya harapan ya mungkin-mungkin dapat barokah semua mantul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah barusan pamaparan daripada narasumber kita terkait ngaji bareng dengan kusbah dalam rangka muhasa badiri dengan bermunajat semoga dengan pamaparan yang disampaikan oleh narasumber kita kita bisa mengambil hikmah sehingga kita bisa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beruntung yaitu hamba Allah yang beruntung adalah hamba Allah yang hari ini minggu ini bulan ini atau tahun ini adalah lebih baik daripada tahun kemarin bukan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang merugi yaitu dimana hari ini minggu ini bulan ini dan tahun ini sama dengan tahun kemarin lebih-lebih jangan sampai kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang celaka artinya hari ini minggu ini bulan ini dan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin dan selanjutnya yaitu dialog nah putengkus ini ada beberapa pertanyaan saya hanya membacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk dua pertanyaan yang pertama dari ketua DKM Masjid yang pertama yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ayat 110 yang artinya katakanlah Muhammad sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya disini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah yang dimaksud disini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa yang kedua melakukan amal kebajikan itu seperti apa jangan menyentukan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa ini kugus satu pertanyaan kus satu pertanyaan ada tiga kategori gak pun tentu beribadah bismillahirrahmanirrahim pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama di alami Rasulullah jadi ketika Nabi menghentikan man ahabba liqo Allah ahabba wahu liqo wa mangkariha liqo Allah karih wahu liqo jadi terus sahabat tanya bagaimana itu ya Rasulullah wa kuluna yakrohul mawta siapa yang senang ketemu Allah senang ketemu dia siapa yang gak senang ketemu Allah juga gak suka ketemu dia ya sahabat ya ya sahabat ya manusia ya sejaman itu ya iskal ya tapi semua kita ini gak siap mati jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati yang bertanya gak siap juga kan kalau mati terus Nabi memberi penjelasan gak ada orang muslim orang mu'min kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya ketika melihat surga yang sudah gemaripa sudah luar biasa mungkin kalau para cowok yang bangkan bidah dari banyak cantik-cantik gak minta belanja itu terus langsung senang pengen suarga jadi kalau ada orang mati kalau gak semangat berarti belum dipertontonkan surga ketika dipertontonkan surga kan gak ada kerja gak ada atasan gak ada bawaan gak ada istri cerewet gak ada temen bodoh ini pokoknya di surga itu kan enak semua nah terus senang lah kira-kira aliku awa ya seperti itu ketemu awa itu artinya ketemu ridohnya ketemu kebaikannya itu resep pertama tentu tidak boleh sirik sirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan awa jadi kalau orang tawasul sama nabi sama wali sama haba itu tidak sirik itu kan tetap awa itu punya kekuasaan mutlah kita ini butuh orang dekat bukan menestarakan orang dekat ini sama awa swanahu wata'alib ada orang islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya awa swanahu wata'ala makanya nabi sudah menjamin saya tidak pernah takut kalian melakukan sirik karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan menestarakan yang lainnya sama dengan awa swanahu wata'ala jadi makanya keyakinan ahli sunnah keyakinan guru-guru kita wasilah itu tidak termasuk nawo sirik karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum apa penyetaraan maknanya sirik tasrik itu kan menyetarakan jadi itu penting dicatat ya supaya jadi supaya kita clear gak ada perasaan seperti itu nah caranya ada sirik gimana ya tadi dielmoni lah dielmoni misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri ketemu hisap ya sendiri apa-apa sendiri misalnya kita dicintai banyak orang ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri misalnya munamu diseneng gusbak misalnya aku mati baru ditinggal nah ya kan sama aja baru dipendem makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal ketika rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu rasulullah sehingga berani mengubur lupa semua setelah datang pulang semua ketemu sayidah fatimah ya anas kamu tadi ikut coroboso jauh mengubur nabi terus diingatkan sama fatimah kamu teganya kamu semua mengklaim mencintai nabi kenapa taksu alehi turob kenapa kamu menguburkan dengan tanah itu semua suapet nangis cek teganya kita mencintai kemudian kita mengubur tapi sama Allah sama itu dilupakan kalau tidak dilupakan tidak ada yang berani mengubur ya jadi saya ulang lagi jadi mencintai Allah itu gampang karena Allah baik reputasinya baik makanya saya masjurkan nabi daud di dawi Allah habibni ila ibadih itu diceritakan di kitab saya cintakan ke hamba-hambaku bagaimana saya menceritakan kau pada hamba-hambaku dawi Allah di hadis kutsi itu kenalkan ya kamu cerita saya tentang yang baik-baik saya dikasih bumi misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang dikasih 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 Terima kasih.